Anaknya yang udah mulai ngikutin jejak kesuksesan dirinya ya setelah Rizky Febian. Terus belum lama ini anak keduanya Putri Delina juga merilis single terbarunya. Betul banget. Lalu ada juga Nia Daniyati yang bangga karena sukses manggung dan menghibur para penontonnya di California. Wow, seperti apa keseruannya. Ini dia. Setelah Rizky Febian terjun di dunia musik, kali ini giliran anak kedua Sule, Putri Delina yang mencoba peruntungan di dunia yang sama. Putri merilis single terbarunya berjudul Kawan yang merupakan lagu ciptaannya sendiri dibantu Rudi Pohang. Melihat prestasi kedua anaknya, Sule pun mengaku bangga bila jejaknya di dunia hiburan menjadi inspirasi untuk dijadikan jalan berkarir bagi Rizky juga Putri. Ya bahagia, bahagia artinya ada yang meneruskan ya kan. Ibaratnya begini, orang tuanya polisi, dia tuh pengen anaknya jadi polisi pasti ya kan. Karena dia sudah merasakan bagaimana jadi polisi. Saya menjadi seorang seniman sebetulnya tidak mengarahkan dan tidak mengharuskan mereka menjadi seorang entertain. Tapi ya karena mungkin darah yang mengalir terus mereka mau mengikuti jejak saya, bahagia itu kan. Saya tidak akan selamanya hidup di dunia ini siapa lagi yang meneruskan nanti karya-karya saya, aset-aset saya nanti secara digital yang lain-lain kan, anak-anak saya. Artinya saya membuktikan kalau saya, ya kerja saya seperti ini. Artinya ya kamu juga kalau mau terjun di internet, ya ini. Harus pintar menghargai sesuatu hal dari yang kecil, terus jangan patah semangat, disiplin, terutama disiplin. Kalau mau karir, yaudah kejar karir, jangan macem-macem. Ini single Perdana Putri yang berjudul Kawan. Kan Putri di Youtube juga udah lumayan lama, terus disini-sini terus kenapa nggak mencoba yang lain. Akhirnya Putri terjunlah ke dunia musik ini. Rasa yang ada di hati saya haru, bangga, sedih, terus juga senang, dan akhirnya Putri bisa membuktikan ke masyarakat luar kalau dia mempunyai potensi besar, tidak membawa embel-embel nama orang tua, nama kakaknya, tidak, tapi dia benar-benar berdiri sendiri, dia belajar sendiri, dia membuat karya sendiri, dan menurut saya itu satu pencapaian yang sangat luar biasa yang telah adik saya lakukan. Jadi saya harap semoga dengan karya yang berjudul Kawan ini bisa diminati, disukai, dinikmati juga sama masyarakat luar. Dan yang pastinya juga semoga ini adalah awal baru dan langkah baru untuk Putri bisa konsisten di dunia musik.